Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dinas Komunikasi dan Informatika Kebupaten Hulu Sungai Selatan Ikuti terus beragam informasi seputar Hulu Sungai Selatan Yang lengkap kami hadirkan disini Khusus untuk Anda Warga HSS di Banuang Warga HSS di Perantauan Jangan lupa subscribe, like, and share Aktifkan lonceng notifikasi Supaya jangan ketinggalan update terbaru Informasi dari Bumi Rakat Mupaka Sering kita menyaksikan di dalam sebuah acara resepsi Begitu apiknya para dekorator dalam menghias Ataupun menata tempat dilaksanakannya sebuah acara Mulai dari acara pribadi seperti perayaan, pesta, perkawinan, ajatan Sampai dengan acara resmi perkantoran Baik yang dilaksanakan secara indoor maupun outdoor Dengan sistem tata rias panggung dan sebagainya Dari sekian banyak penataan yang membuat terasa indah Tentu tak lepas karena adanya dekorasi Susunan kembang maupun tanaman hias Yang disusun dengan rapi dan menyejukkan mata Walaupun terkadang hal ini bisa dilakukan pula dengan tanaman imitasi Namun kebanyakan tetap menggunakan tanaman atau tertumbuhan asli Selain hal ini dikarenakan tanaman asli akan membuat realitas pandangan yang asli pula Juga akan membuat suasana benar-benar terasa asri dan segar Pemirsa Pemirsa HSSTV Saat ini kami berada di kebun milik Pak Haji Wahyu Dimana di kebun ini beliau banyak membudidayakan berbagai jenis tanaman Mulai dari tanaman hias, tanaman produktif dan juga jenis tanaman lain Baik yang lokal maupun juga non-lokal Dan ini adalah salah satu usaha yang memang juga jarang sekali Warga kita di Hulu Sungai Selatan Membudidayakan jenis-jenis tanaman seperti ini Sebagai penghasilan keluarga Salah satunya sukses Di usahakan oleh Pak Haji Wahyu Dan beliau punya kebun sendiri Dan di tempat inilah beliau membudidayakan berbagai jenis tanaman Kemudian selanjutnya tanaman yang ada di sini Akan dibawa ke depan jalan raya Di rumah beliau yang ada di depan sana Jadi disitulah para konsumen yang ingin membeli atau ingin merental jenis tanaman ini Bisa Anda dapatkan dengan mudah di Desa Gambah, Kecamatan Kandangan Bagi mereka yang ada di Kota Kandangan Dan rajin berjalan-jalan sore ke arah luar kota Tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Gambah Luar Maka Anda pasti akan melewati sebuah rumah di kawasan ini Yang banyak terdapat beraneka tanaman hias yang memenuhi pekarangan Ya, ini adalah rumah milik Bapak Haji Wahyu Dengan usaha budidaya tanaman hiasnya Di halaman ini, beliau banyak menyediakan berbagai jenis tetanaman Mulai dari jenis tanaman hias, aneka bunga Bahkan ada pula bibit tanaman produksi Usaha budidaya berbagai jenis tanaman yang diberi nama barokah ini Memang benar-benar membawa barokah tersendiri bagi keluarganya Bagaimana tidak usaha yang dilakukannya semenjak awal tahun 2000 ini Kini berkembang begitu pesat Berawal dari hobi sampingan Kini dirinya benar-benar menekuni secara profesional usaha budidaya tanaman ini Menurutnya, awalnya dirinya hanya mencoba menanam beberapa jenis tanaman Atau tumbuhan hias di sudut halamannya Tak disangka, ada beberapa orang ibu-ibu PKK Yang melihat bibit tanaman ini mampir dan membelinya Karena seringnya menjadi langganan para ibu rumah tangga yang mencari bibit tanaman Lama-lama membuat dirinya berkeinginan untuk mengembangkan usaha ini Dan menambah jenis tanaman yang ada Sedikit demi sedikit, dirinya terus mencari bibit tanaman langka Untuk dikembang biakannya sendiri dengan sistem polybag Walhasil, kini halamannya penuh dengan beraneka jenis bibit tanaman Dan menjadi langganan tidak saja para ibu rumah tangga Namun juga para dekorator yang ikut menggunakan jasanya Dalam menyediakan aneka jenis tanaman mini untuk dekorasi acara Bahkan, kini dirinya juga membuka kios khusus Yang menyediakan berbagai keperluan Seperti pot bunga berbagai bentuk dan ukuran Polybag, pupuk tanaman, kerikil hias, perlatan tanam, dan lain-lain Seiring perkembangan waktu Halamannya yang terbilang cukup luas Kini bahkan tidak mampu lagi menampung jenis tanaman yang semakin bertambah Dengan keuntungan yang didapatkan sebelumnya Pak Haji Wahyu terus mengembangkan usahanya ini Dengan membuka tempat pembibitan khusus Yang lokasinya berada di bekas rumah orang tuanya Yang terletak di desa Gambah Dalam Kini di tempat inilah dirinya setiap hari beraktifitas Dibantu beberapa anak buahnya Melakukan pembibitan berbagai jenis tanaman Sementara halaman rumahnya yang ada di jalan Ahmad Yani Gambah Luar Difungsikan sebagai showroom Tempat penjualan saja Yang dikelola dan dijaga oleh istrinya Apabila ada tanaman yang kurang Maka akan langsung di drop atau dikirim Dari tempat pembibitan Yang memang tidak terlalu jauh letaknya Saya kira tahun 2000 Kalau yang bunga ini 2006 Sebelum bunga ini Ano tanaman sayuran Tahun 2000an itu 2000 sampai 2006 Itu sayuran kayak tarong Lombok, tomat Itu karena masyarakat ini Semakin perlu bunga Lalu biar orang Istilahnya itu Pak konsumennya itu Meminta supaya ditambah bunga Nah lalu kita tambah bunga Sampai sekarang Mungkin dari beberapa tahun ini Sudah berusaha seperti ini Yang paling banyak minatnya Tanaman jenis tanaman hias Tanaman hias yang banyak Digemar Awan Tanaman toga Tanaman ubat keluarga Selama ini yang datang ke tempat Tian ini Untuk membeli ini Dari mana-mana saja Tauvian Ini kayaknya itu dari Tanjung Ada Dari Brebay Amuntai Kayanya itu kayak Sebenua Enam Berarti bukan hanya di Hulu Sungai Selatan Sebenarnya kan kita tanya orang ini Dari mana Ada yang dari Amuntai Bahkan yang luar Ano Keluar kalsir Kebetulan liwat Di muka rumah Mengusahakan budidaya seperti ini Saat ini Pian usahakan Jenis-jenis apa saja Yang Yang paling banyak Tanaman Hias Untuk taman Kita juga tadi sempat bertanya sama ibu Di rumah Jadi Selain Menjual Tian katanya Menyewakan Itu sistemnya seperti apa itu pak Itu sistemnya Menurut banyak Menurut Banyak Menurut keperluan Misalnya Untuk pengantin Sekian Keperluannya Untuk Misalnya ada acara Acara di rumah Arisan Misalnya orang Perlu bunga Itu dihias Di podiumnya Itu sedikit saja Apalagi Cara gedung-gedung Itu biasanya Yang menentukan jenis Kembangnya Yang dibawa Yang perlu Ini Itu apa Dari siapa pak Itu Dari Orang dekor Apakah selama ini Mungkin Ada kerjasama Orang dekor Atau memang Lepas begitu saja Artinya Siapapun Pihak dekor yang datang Atau sudah Ada kerjasama Ada yang kerja Sudah ada Kerjasama Ada Kemudian Yang Yang Bibas Itu Diterima Selain tanaman Hias Ini Katanya Membudidayakan Tanaman Tanaman produk Sejenis Buah-buahan Apa-apa saja pak Kita ada Sedikit saja pak Kalau buah Jenisnya Jenis Rambutan Jeruk Tanaman Kami tidak Menyangka Ternyata Tempat Pembibitan Atau Kebun Ini Begitu Luas Menurut Bapak Haji Wahyu Tempat Ini Semula Hanya Seukuran Luas Tanah Dan Bekas Rumah Orang Tuanya Namun Seiring Waktu Dan Kemampuan Ekonomi Dari Keuntungan Yang Dimiliki Dirinya Berhasil Membeli Lahan Family Dan Tetangga Di Sekitarnya Satu Persatu Kini Tak Kurang Lahan Seluas 20 Borongan Sudah Menjadi Miliknya Secara Penuh Dan Dijadikannya Kebun Sebagai Tempat Penanaman Dan Pembibitan Berbagai Jenis Tanaman Yang Ada Di Lahan Ini Dirinya Selain Mengembangkan Berbagai Bibit Tanaman Hias Dan Bunga Juga Ada Jenis Tanaman Produktif Seperti Jeruk Purut Rambutan Lengkeng Dan Lain Ada Jenis Tanaman Keras Seperti Sengon Jati Dan Lainnya Selain Mengembangkan Jenis Tanaman Lokal Dirinya Juga Banyak Melakukan Pembibitan Tanaman Yang Berasal Dari Luar Kalimantan Sementara Untuk Berbagai Jenis Keperluan Sarana Dan Perlengkapan Dirinya Bekerja Sama Dengan Para Pengusaha Serupa Yang Ada Di Pulau Jawa Khususnya Yang Ada Di Batu Dan Malang Tanaman Hias Ada Yang Lokal Ada Yang Lokal Dari Jawa Bibit Mencarinya Gimana Pak Kita Kalau Yang Dari Jawa Dikirim Mitra Kita Jadi Dikirim Dari Jawa Apa Yang Kita Perlukan Kita Beritahu Lalu Dikirim Tadi Saya Lihat Di Depan Situ Selain Menjual Bibit Ada Membuat Ada Kios Di Depan Itu Kios Ada Pot Bunga Kemudian Popok Popok Organic Tambah Lagi Ada Semacam Alat Alat Untuk Tanaman Hias Mungkin Selama Mengusahakan Judidaya Tanaman Seperti Ini Kan Yang Namanya Usaha Pak Pasti Semua Orang Pasti Adakan Belanya Kendela Pian Tersakan Kalau Memang Ada Apa Kira Kira Dari Segimana Kendela Ini Paling Waktu Musim Kemarau Yang Agak Berat Penyiraman Kurangnya Alat Kalau Yang Sudah Agak Mudirin Ada Pakai Alat Menyiram Sendiri Mungkin Ada Rencana Kesitu Ada Ada Rencana Inilah Usaha Barokah Yang Ditekuni Oleh Pak Haji Wahyu Sekeluarga Usahanya Sekarang Benar-benar Terbilang Sukses Kini Selain Menjadi Langganan Perorangan Usaha Ini Sudah Menjadi Partner Instansi Pemerintah Perusahaan Dan Para Pemborong Sebagai Mitra Pengadaan Barang Dalam Pembuatan Taman Atau Halaman Kantor Yang Baru Dibangun Selain Itu Setiap Saat Para Dekorator Juga Menjadi Langganannya Untuk Pengadaan Tanaman Hias Untuk Keperluan Acara Tertentu Dengan Sistem Rental Atau Sewa Tanaman Dari Hasil Usahanya Ini Pak Haji Wahyu Telah Mampu Meningkatkan Ekonomi Keluarganya Bahkan Di tempat Membibitan Ini Dirinya Kembali Membangun Dua Buah Rumah Yang Katanya Kelak Diperuntukkan Untuk Anak Anak Menurutnya Usaha Ini Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Karena Tidak Memerlukan Pendidikan Formal Semua Orang Bisa Melakukannya Kuncinya Terletak Pada Ketekunan Dan Kerajinan Si Empunya Usaha Modal Banyak Tidak Akan Menjamin Kesuksesan Kalau Orangnya Tidak Bisa Menekuninya Dengan Rajin Dan Sabar Di Wilayah Kota Kanahan Sendiri Maupun Di Hulus Sungai Selatan Secara Umum Banyak Pula Usaha Sejenis Namun Untuk Penyedia Tanaman Yang Paling Lengkap Ada Di Usaha Barokah Keluarga Pak Haji Wahyu Selamat Tukar 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 Nih Belimbing Sama Limon Nipis Di rumah Kata Tujubah Tanaman Jokai Iya Banyak Tanaman Di rumah Macam-macam Bapak pulang Limon Nipisnya Mati Yang Di rumah Oh Iya Jadi Menanti Di Halaman Di Kabur Di Bahkan Kalau Di Muta Rumah Kembang Kembang Kenapa Jadi Pian Mencari Ke sini Apakah Memang Langganan Langganan Menurut Pian Tanaman Tanaman Di sini Seperti Pian Memilih Ke sini Banyak Banyak Macam Anda Yang Berminat Bisa Datang Langsung Ke Showroom Tanaman Di Desa Gambah Luar Yang Mudah Ditemui Karena Terletak Di Tepian Jalan Provinsi Atau Bagi Yang Rajin Bisa Juga Mau Langsung Ketempat Pemibitan Di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Selan Yam Intro